Yang indukan, itu juga gak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata, yang dua ini macer, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herman, cuma akrab dipanggil Mas Eeng. Mas Eeng. Beralamatkan di Desa Wayareng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Tepatnya di RT13. RT13 ya? RT13. Mungkin di sini, bahasanya apa ya? Kandangnya ting jelentre, ya boleh, Mas Eeng. Ting jelentre, ya oke. Jadi tetangga-tetangga juga banyak yang ikut bikin kandang, karena termotivasi dari Youtube-Youtube yang sudah ada. Termasuk Youtube-nya Mas Indra Walupi juga. Gitu. Gitu, Mas. Pasti Mas yang jadi motivasi jenengan, terjun di peternakan ini, Mas? Sebenarnya simpel sih, Mas. Kalau motivasi dari saya itu. Jadi, tadinya itu melihat kawan-kawan punya ternak, kok kayaknya punya ternak, punya tanaman. Awalnya saya nggak punya ternak, tapi punya tanaman, tanaman singkong. Jadi, di situ kan kawan-kawan yang sudah punya ternak itu berbahasa, kok eman-eman ikinir, daunnya itu dipakai orang. Jadi, berawal dari situ ngobrol sama kawan, sehabis ngobrol sama kawan, agak termotivasi sedikit, sehabis itu langsung buka sosmed Youtube. Nah, dari situ ketemulah channelnya Mas Indra. Iya. Ketemu terus kok lambat tahun-lambat tahun, rasa ini kuat banget untuk bisa, apa ya bahasanya? Memulai. Memulai. Bisa memulai itu. Dan ujung-ujungnya ya nekat. Bikin kandang, kandang juga ya belajarnya dari Youtube juga. Kandang ini saya bukan tukang kayu, bukan tukang apa-apa. Alhamdulillah ini kerajinan sendiri. Karya sendiri? Iya, karya sendiri. Luar biasa. Jadi ya dituntun kalau Youtubeku mau mas. Nah, seperti ini. Jadi, kayu alhamdulillah di ladang ada, tinggal nebang, digesek, terus lihat tutorial-tutorial. Dan alhamdulillah berdiri seperti ini. Dulu ngawalinya itu berapa ekor mas? Yang pertama itu karena sering nonton konten sampean ya. Keuntungan memelihara doro bahasanya. Bahasa Inggrisannya apa doro lagi? Diri. Diri. Dara lah. Dara. Sama perbandingan memulai dari babonan. Indukan. Iya, indukan. Jadi di situ saya praktekan semua mas. Saya beli darah tiga. Dulu harga 800 ribu. Sekarang sudah kalau dijual mungkin dua juta lebih. Wih. Sekarang. Dan saya beli indukan babon metang. Itu dua. Iya. Babon gowanak siji. Jadi enam itu. Tujuh sama cempe satu. Yang tiga babon, yang tiga Diri. Di situ saya praktekan. Jadi, biar nggak bingung. Lebih efektif mana gitu lah. Iya, betul. Jadi, semua itu ada mintusnya gak taunya. Oh. Ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti ini. Jadi, ketika kita, dari Diri dulu ini ya. Oke. Jadi, ketika kita memelihara Diri, kita belanja Diri. Mungkin di situ kita, apa ya, kalah waktu. Di situ. Jadi, dari waktu kita ambil, dari kebirahi, itu tuh membutuhkan waktu yang agak lumayan butuh-membutuhkan kesabaran. Akan tetapi, kalau kita berbicara soal yang indukan, itu juga nggak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata, yang dua ini macer, Mas. Gitu. Jadi ya, ya, waktu ditelatai nih, Alhamdulillah, Alhamdulillahnya tuh, kawan-kawan yang nyuplai itu tadi, kawan sendiri, dan dia mau tanggung jawab. Jadi, ada garansi, ada garansi seperti itu. Jadi, setelah, tadinya sudah 7 bulan itu, sudah mau diganti, cuma saya bertahan bomboan, Gih. Sedangkan, saya juga belum punya ilmu, Mas. Nggak taunya, kambing itu hamilnya cuma 5 bulanan, ya. Itu saya tunggu sampai 7 bulan, nggak ambil, tapi saya tetap bertahan. Karena kekurangan ilmu di situ tadi. Terus di situ, singkat cerita, yang dua ini diganti, ditukar, dengan yang bunting, positif bunting. Terus yang satu ini kan, normal. Jadi, bunting lagi. Dan di situ, sebenarnya apa ya? Lek, dirasa-rasakan itu, enak yang babonan, Mas. Langsung, ya. Langsung, ya. Jadi, ya memang semua itu ada minusnya sih. Betul. Kalau yang diri belanjaan 800, memang menunggunya sedikit lama, akan tetapkan dari harga, dari diri ke indukan itu kan sudah body okay. Body ini okay. Iya. Kalau indukan, begitu kita jual lagi, ya tetap segitu-segitu saja. Cuma menang anak. Harganya sedikit mahal. Iya, sebenarnya minusnya di situ. Tapi tergantung kawan-kawan memilihnya yang mana, lah. Kalau masalah waktu itu tergantung kitanya, ya. Bagaimana kita pintu-pintu memanage waktu itu sendiri. Iya. Jadi, kalau orang ngarit itu, yang jelas makan waktunya kan di waktu ngaritnya, Mas. Iya. Kalau kita bisa mengantisipasi itu semua, insya Allah itu bisa teratasi semua, Mas. Iya. Kalau untuk pakan sendiri? Jangan menggunakan pakan sendiri, apa saja, Mas? Alhamdulillah selama ini, daun singkong. Saya belum tentu ngarit sebulan sekali, Mas. Loh, kok bisa seperti itu? Gimana programnya? Jadi gini, kebetulan di ladang itu ada tanaman singkong. Dan, masa ngelongi, masa ngelongi itu dua kali. Iya, betul. Ngelongi pertama, baru ngelongi yang kedua. Iya. Jadi, ngelongi pertama ku, le di chopper, le di sa blong itu, biasanya, satu, dua, tiga, empat, lima, sebagian dipinjem. Iya. Ada sembilan blong. Terus ada paduan dari ongok. Dan ongok itu enggak ongoknya, Mas. Ada campurannya? Ada campurannya. Kebetulan, ada kawan berbahasa, jagung ku ya pilih kayak campuran pakan. Betul sekali, setuju. Aku tuku jagung gelondongan, Mas. Oh, gitu ya? Tuku jagung gelondongan, tiga karung gelondongan, tak giling. Gilingannya juga nebeng, lingkong-nigkong. Sempurna, Dak. Gilingannya, nebeng, lingkong-nigkong. Jadi, setiga karung itu jadilah sebelum kecil. Dan perpaduannya, ongok telung sekop, jagungnya satu sekop. Iya. Dan Alhamdulillah, makan kambing itu kalau dicampurin ke jagung itu lah banget. Lah banget. Dan saya juga kan enggak kayak kawan-kawan yang terlalu begitu wudus mungok, dipakani wudus mungok, dipakani. Saya enggak, Mas. Seperti apa kalau sampaian? Kalau saya cuma pagi saya beri silase daun jingkong, ketika sore kayak gini, ya ongok sama jagung itu aja. Oh, begitu. Iya. Begitu. Jadi ya, sampai tiba-tiba itu koncok kadang-kadang, Mas. Gue gini, nyiksa waduh, sama waduh, makan ini gue atur pengpindu ini. Tapi ya gimana, kalau enggak diatur seperti itu, ya kebiasaan ya. Kebiasaan, terus kondisi kita juga sering keluar, Mas. Jadi kalau terlalu banyak yang dikonsumsi itu, ya terlalu banyak juga bahan makanan yang dikeluarkan. Iya, betul. Jadi ini ya roto-waduh, nih. Kalau untuk kesibukan sendiri, Mas Eeng ini apa, Mas? Kesibukannya, Mas. Kalau kesibukannya itu, kebetulan saya aktif di organisasi, terus saya aktif juga di desa, terus di kelembagaan desa juga aktif. Jadinya di situ juga terkadang agak makan waktu setiap satu bulannya, yang jelas kemakan waktu lima hari enggak di rumah. Satu bulannya? Satu bulannya. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa dikatakan, Mas Eeng ini termasuk sibuk, Mas, ya? Iya, sibuk. Enggak sibuk sih, Mas. Artis sibuk itu waktunya sudah terjadwal? Iya, sudah terjadwal. Nah, dengan jadwal waktu-waktu tersebut, program yang jendengan terapkan di peternakan itu seperti apa, Mas? Pemberian pakan atau saat pencoperan, penyediaan pakan? Kalau untuk program penyediaan pakan, yang jelas begitu terlihat waktu itu senggang, kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada di rumah, nih. Nah, itu yang saya manfaatkan untuk mengumpulkan petakan itu, Pak. Petakan tadi, ya? Iya. Jadi, ya di sini nih, kayak mesin-mesin juga pinjem semua, Mas. Iya. Pinjem semua. Alhamdulillah, tonggo-tonggo gio, hape-hapis, ya? Karena mungkin jendengan nyetelnya hape juga, Mas. Ngerti, ya? Aku girung gue mesin. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Dunia pertanakan itu seperti apa, Mas? Kalau pandangan saya, dunia pertanakan itu potensinya luar biasa. Yang penting orangnya istiqomah, Mas. Iya. Tergantung pada orangnya itu memang kalau ternak itu tidak secepat orang-orang usaha dagang lainnya. Tidak serta-merta, Mas, ya? Tidak serta-merta. Dan di situ juga tidak serta-merta cuma kita ngasih makan, terus membersihin, dan lain sebagainya. Butuh perhatian khusus agar supaya... Mas, saya nyoba, Mas, ya? Iya. Butuh perhatian khusus agar supaya... Apa yang kita pelihara itu bisa apa ya? Bisa bersinergi, Mas. Iya. Ada chemistry. Ada chemistry. Jadi seandainya... Kambing kita itu ada keluhan apa, kita itu kayaknya kroso oleh bahasa Wong Chow. Iya. Kroso. Langsung tanggal. Oh, ini kokoh ini, ini kurang opo, kurang opo. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurutnya, keuntungannya seperti apa, Mas? Pertarakan ini untuk kita, Mas? Yang jelas, di sisi mental itu banyak keuntungannya. Kalau di sisi materi juga udah positif lah. Oke. Kalau di sisi materi udah positif. Yang jelas di sisi mental. Contoh kayak saya tin tadi ya. 15 bulan, sudah memelihara kami seperti ini. Dan melewati fase-fase yang saya ceritakan tadi kan ya. Iya. Jadi tidak mulus seperti apa yang saya harapkan tadinya. Oke. Yang macer lah, yang inilah. Jadi 15 bulan ini masih bisa saya raksakan di antara satu tahunan, kalau nggak salah. 10 bulan ke 12 bulan lah. Baru merasakan kambing hamil, kambing beranak. Beranak. Dan saat ini, di 15 bulan ini, alhamdulillah saya punya cempe laki-laki itu 5. Dan di situ bisa saya rasakan mental saya agak tenang itu ketika kebetulan anak yang pertama saya satu tahun lagi beranjak ke SMA. Oh, iya. Di situ, apa mas dengaran ini ya. Mental ini anteng. Kalau ini pikiran ini, teman ya. Oh, iya. Selesai ini. Sudah. Sudah ada ini tadi. Persiapan. Iya, padahal cempe cuma 5. Kayak gitu. Apalagi kayak orang-orang yang sudah puluhan bahkan ratusan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini, suka dukanya itu ya pasti ada aja. Iya. Yang jelas yang di awal tadi, itu merupakan duka tersendiri lah. Ketika harapan tidak sesuai itu tadi. Ketika harapan tidak sesuai itu, itu merupakan duka. Tapi kalau kayak kawan-kawan yang lain ya, ada kematian itu Alhamdulillah belum ada. Sampai 15 bulan ini. Alhamdulillah. Sampai ada kematian. Ataupun bahasanya bayi terus anak ikat aku. Kejang. Kejang. Itu juga yang mudah-mudahan tidak terjadi. Secara kebetulan juga enggak. Kalau secara ilmu juga saya belum paham mas ya. Dilantari kok di luar YouTube. Mas ini. Ilmu belajar. Ilmu belajar. Jadi sesama belajar. Jadi ya Alhamdulillah banyak YouTuber yang meliput masalah petenangan kambing. Kayak contohnya disampaikan gue di channel Indra Pak Lupi itu. Itu sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Sangat membantu untuk pemula. Ya mungkin untuk yang senior-senior di sana. Mungkin juga ya meskipun ilmunya sudah luar biasa. Tapi tetap nonton itu masih ada kayaknya. Iya banyak. Mungkin buat sharing dan lain sebagainya. Kayaknya dari situ. Tapi enggak tahu nanti kalau sudah ada modal. Terus kalau di channel Jenengan yang sudah-sudah kan. Dari minimal kami sekian. Harus ada anak kandang sekian. Itu kayaknya itu nanti bisa di inilah. Di planningkan. Tapi kalau untuk saat-saat ini kayaknya. Jajah ini di sini lah. Progresnya bagus. Baru kita gas. Tapi sebenarnya kalau masalah ngomongin masalah progres. Yang jelas kan tadinya ini belum. Tadinya kan cuma ini aja. Iya. Ini tadinya kandang kayu mas. Oh begitu. Kandang kayu begitu. Kok mana-mana-mana kok bingung gong gitu. Gitu. Oleh lah. Langsung kayu negerisi. Langsung paku-paku. Jadi satu ini. Dan alhamdulillah. Sudah ada isinya. Satu, dua, tiga, empat. Sudah ada empat tekor. Yuk. Progresnya ya bagus mas. Kalau menurut saya sih. Untuk memulai usaha di peternakan kambing. Kayaknya. Kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok. Dan gue lepaskan pakan anggil kipie. Semua itu sekarang itu serba mudah. Dan semua itu dipermudah. Dengan adanya sosmed dan lain sebagainya lah. Kalau masalah pakan. Sampamanya gak ada. Bisa koling-kolingan sama kawan. Jadi disini kayak setengah. Dibilang komunitas ya bukan. Iya. Dibilang bukan komunitas. Tapi kalau sering komunikasi. Masalah pakan ini ya. Iya. Jadi sering koling-kolingan mas. Iya. Eh. Aduh enak dong singgong ini. Nah. Seperti itu. Eh sukete ini oke. Disitu sering terjadi. Cuma saya kurang mengikuti itu. Jadi. Alhamdulillah disini kan. Saya bikin in group. Ada 12 orang. Di group itu. Selalu komunikasi seperti itu. Jadi. Kayaknya kalau bisa termanajemen seperti itu. Kawan-kawan. Peternak itu kayaknya lebih enak lagi. Iya. Komunikasinya lebih mudah. Iya. Lebih mudah. Untuk wilayah yang jeneng langsung ini. Untuk pemasaran seperti apa mas? Pemasaran. Kalau untuk di wayang sendiri. Alhamdulillah. Tidak bisa. Tidak diragukan lagi. Kalau masalah pemasaran. Jadi pemasaran itu berarti itu. Abrek lah ini kan mas. Satu RT itu. Ada satu. Satu RT nya? Satu RT sini ada satu. RT sebelah ada. Di. Pemeng ngoplek nih. Oke belanti mas. Berarti penat mas ya? Iya. Sampai ke. Kayaknya tiap dusun. Komplit di sini nih. Banyak belanti di wayang. Artinya untuk pemasaran jeneng langsung tidak ada kendala ya? Ya semudah-mudahan tidak ada kendala mas. Terus di. Selingi karo. Komunikasi yang lagi sama kawan-kawan belanti itu. Jadi kita juga sering sharing juga. Dulu jeneng langsung. Saat memulai ini modalnya piro mas. Modali ya mas. Ya bisa dilihat ya mas. Cempe telu wolong atusan. Karo babon tiga yang bawa anak satu itu belanjanan sejuta setengah. Seng babon dua anak satu lima juta. Berarti piro mas. Enam setengah sama lapan belas kali tiga itu. Kalau untuk kayu kan kayu sendiri. Ini sendiri ya? Artinya untuk mulai betran itu tidak harus butuh modal besar mas ya? Untuk memulainya. Justru ada kawan itu bisa ditekan lagi dari situ mas. Malahan. Kambingnya speknya kayaknya ada sih kambing yang kecil-kecil lebih kecil. Iya betul. Nah itu. Sebaiknya diturunin. Tapi alhamdulillah kawan itu bisa mengupgrade kambingnya sendiri. Jadi dengan berjalannya waktu. Dipacak nih pacakan api. Mati nih roto api. Engkau anak iku dipacak nih nih roto api. Jadi nih kiki. Roto up lah. Iya. Jadi upgrade keturunan. Iya upgrade keturunan. Itu bisa. Tapi ya kutu sabar tenangan mas. Siap. Sabar tenangan. Ya untuk menjadi yang lebih baik butuh proses mas ya? Betul lah. Yang penting si Cimas istiqomah. Siap. Itu istiqomah. Terima kasih. Tadi gue sampaikan juga. Ikuti istiqomah. Bukannya kan udah terlihat sekarang. Ini terima kasih mas atas waktunya mas. Sama-sama mas. Sudah gangguan kunjinanan. Istirahatnya. Semoga video ini bisa memberikan. Amin. Motivasi untuk teman-teman penerangan lain. Amin. Dan yang paling penting adalah. Usaha anggungan ini bisa berkembang. Jadi besar dan barokah buat keluarga. Amin ya Allah. Oke mas Aeng. Saya permisi mohon pamit. Monggo-monggo. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.